Tintanya akan dipres dari kertas menuju ke kain yang mengandung bahan polyester Hai Dinovors, kembali lagi di video Ryan dari Indonesia bersama Mino Michael Akhir-akhir ini di sosial media kita lagi bahas yang namanya sublimasi printing nih Terutama dari segi produksinya Karena memang sublimasi printing itu agak berbeda daripada sablon-sablon yang lainnya kayak DTF ataupun polyflex Karena cara sablon sublimasi itu, tintanya akan dipres dari kertas menuju ke kain yang mengandung bahan polyester Nah ini dia nih, polyester Kita sering mention yang namanya harus ada polyester, menandung 70% polyester, polyester, polyester Nah disini Mino akan memberikan alasan kenapa sablon untuk kain sublimasi itu harus ada kandungan polyester 5-70% Nah jadi kain dengan kandungan polyester ini memang memiliki sifat-sifat khusus yang sangat mendukung proses sablon sublimasi Beberapa alasannya diantara lain, yaitu yang pertama, dia dapat menyerap warnanya dengan baik Serat polyester bisa meresap warnanya secara merata lewat proses sablon sublimasi Tentunya ini bisa menghasilkan hasil yang cerah, colorful, dan tahan lama Alasannya kedua, karena kain tersebut mampu menahan suhu yang tinggi Kain dengan kandungan polyester itu punya tingkat ketahanan terhadap suhu panas yang tinggi nih Cocok banget kalau misalkan kita melakukan sablon sublimasi yang melibatkan suhu panas Kainnya bisa dipres dengan mesin pres tanpa kerusakan pada seratnya Dan terakhir, kain ini memiliki daya tahan yang bagus serta perawatannya mudah Kain yang mengandung polyester sangat awet nih Dimana dia tahan dengan papanisinal matahari, tahan dalam kelembapan, dan dia juga tahan dalam pencucian nih Jadi nggak mungkin nyusut setelah dicuci Nah sekian beberapa alasan kenapa kain yang mengandung polyester itu sangat cocok untuk digunakan sablon sublimasi Di Rhino Indonesia sendiri tuh kita sangat mendukung proses sablon sublimasi yang sangat bagus dan durable Karena kita memiliki yang namanya produk Artex Dimana kita menjual kain-kain tekstil seperti ini yang memang sangat cocok untuk sablon sublimasi Artex sendiri itu ada banyak banget variannya Hmm mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya kali ya Oke sekian untuk video kali ini Singkat, panat, dan jelas Tapi semoga bermanfaat untuk kalian semua ya Saya Mino, Michael Hutamajaya, seorang anak magang tapi sekaligus anak baru juga disini Mohon undur diri dan sampai jumpa Belilah baju full printing di tahun 2024